Halo semua, balik lagi bersama gue Ale no K Akhirnya Ragnarok Origin rilis juga ya Tapi, yap, ini sayangnya gak rilis di Indonesia Cuman ini server NA ya Tapi bedanya dengan Ragnarok Origin versi Jepang dan juga versi Korea Yang versi ini kita gak usah pake VPN Yap, jadi ya kita tau kan sebelumnya tuh Ragnarok Origin kayak yang bener-bener ketat banget tuh si Apa ya, batas negaranya tuh ya Tapi kalau untuk sekarang ini gak ada restriction apa-apa Jadi ya kita bisa install, bisa lewat ku-app, bisa tap-tap Dan juga tidak perlu pake VPN ya Untuk servernya disini ada 4 dan gue pilih Angeling Tapi ya untuk Ragnarok Origin sih ya ada sih bahasa Inggrisnya Tapi itu yang private server ya Ragnarok Origin, game Ragnarok yang emang lebih kawaii Kau menurut gue pribadi ya, untuk desain karakter daripada Ragnarok Mobile lainnya ya Jadi ya, seperti biasa kita pilih HD aja sih Oke, untuk rambutnya gue pengen rambut kayak gini Terus untuk matanya gue pilih ini aja Dan juga untuk warna matanya Ini konsumisasi karakternya ya cukup simple Ada-adaan sih ya Oke, matanya warna merah Untuk rambutnya gue mau warna hitam Ini dia Dan ya, sekarang kita mulai aja Adventure-nya Dan ya, gue dari awal lagi Karena disini gue cuma penasaran doang untuk hadiah Yang versi NA ini apakah Samakah dengan yang versi Jepang atau Korea Soalnya yang versi bahasa Inggris Yang versi private server ya Ini cukup berbeda ya untuk hadiah-hadiahnya ya Banyak orang disini Oke, terus aja Disini banyak orang Dan juga untuk kameranya Kita ke 3 dimensi in by the way Oke, kalau ada yang belum pernah lihat Atau belum pernah mainin Ragnarok Origin Ya, ini Ragnarok seperti Ragnarok Mobile biasanya Ini adalah MMORPG Dengan grafis yang seperti ini ya Ini grafisnya cukup HP kentang friendly sih Kalau misalnya kalian setting-settingnya sih grafisnya Dan, oh, di chatnya ya Oh, ini banyak orang Indonesia ini Banyak orang Indonesia ya Nah, juga untuk Ragnarok Origin ini Untuk fitur-fiturnya Kalau dibandingin sama ROX Itu ya cukup berbeda Dan emang Ragnarok Origin ini juga Dari story-nya ya Dari quest story-nya itu cukup Cukup aneh sih Tapi unik ya Dan menarik buat dilihat ya Dan bisa kalian lihat sendiri Untuk tutorial awalnya disini Lebih ke Ragnarok Classic Karena ya ini ada di training ground ya Cuman bener-bener dikasih Bumbu-bumbu Detail-detail seperti ini Kayak ngeliatin foto Dan lain-lain Ya, untuk server-nya kapasitasnya sepertinya Cukup besar karena Pas gue lihat semua server-nya itu Ijo semua ya Padahal Ya, lihat aja nih Si player-nya banyak Banyak banget men Ganyap ini training ground Ini bener-bener training ground ya Bentuknya kayak gini Tapi karena ini 3 dimensi Jadi ya Gak kelihatan kayak training ground Di Ragnarok Classic ya Buset, banyak banget disini Gua kira server-nya ijo kosong ya Entah lain termasuk delay atau enggak Kayaknya delay sepersekian detik ya Ini kok untuk server Jepang atau Korea Itu nope Gak delay sama sekali Safety first Oke Ya, ini contohnya pas-pas seperti ini ya Dan by the way ini Rakan-nya yang cukup banyak Unsur komedinya Untuk main story-nya Ah, wah外 seterah BarutThры después K opposite B fatal Ini kalian lagi Keemutan manusia Kasian manusia Jg tentu Pasti Berangkat kalian Undi-si Bud-si 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 Ad分 Bud-si Bud-si Aku tidak mencoba. Untuk versi Korea dan Jepang Saya akan membuat Assassin lagi Tapi untuk sekarang saya ingin mencoba mage Dan sekarang saya sudah memperlukan questnya Kita foto-foto Karena sudah beres tutorialnya Jadi kita foto-foto sama senior-seniornya Ini gue di Indonesia semua yang menawarkan Ini dia Oke Dan kita suruh milih Ini statusnya berbeda-beda Defense maksimal HP Kalo ini defense maksimal HP 20 Kalo ini defense maksimal HP Eh kok sama sih Bukanya beda ya Gue pengen yang telur aja Untuk wardropnya sudah kebuka disini Kostum-kostum lainnya kita bisa melihat dan coba-coba Dan game ini untuk kostumisasi karakternya Bener-bener ini banyak banget Ada sayap-sayapnya ada Terus Ada kostumnya ada Kostum made Seifuku Ini Tapi ini mantep sih Ini kasih gratis gak ya Terus untuk rambutnya yang berbeda Ada juga Eh dan Untuk matanya Oke Dan sekarang kita mulai aja Foto-foto Oke 10, 9, 8 Untuk ekspresinya gue kayak Ini aja lah ya Dan untuk actionnya Ya oke Seperti ini ya Dan juga disini Kita harusnya dapet hadiah Pre-registrasi ya Oke ini dia Dapet Kita confirm dulu Oke ada 05 string disini Oh ini nih Oke dapet Eh ini gratis ya Terus untuk reset skill By the way untuk hadiah pre-registrasinya gak maksimal ya Karena Tidak Apa ya Mencapai target yang maksimum ya Untuk pre-registrasi ya Ini Ini Kalau ini Pouring turban Oke Tapi kalau gak salah Di waktu yang versi Jepang tuh ada gachanya deh Pas di awal-awal Ah ini dia Baru juga ya Oke Jadi 10 kali draw Kita bisa ngedapetin apa ini Wishing description ya Dan ini bener-bener gak terbatas ya Untuk Gachanya Jadi selain dapet kostum Kita bisa dapet kayak Oridekon Elenium Dan lain-lain Sesuai kebutuhan aja Kita draw ya Ini unlimited Draw Oke Dan 1, 2, 3, 4, 5, ya ada 10 ya Hmm Party head Kayak gini Gue gak tuh sih mana yang worth it ya Asli Kayak ini Asli gue gak tau ini mana Merchangeri Novice Scroll Oh ya game ini ada sistem merchenerinya ya selamat menikmati tidak peduli kesempatan yang kamu menemukan kamu tidak akan kehilangan pasir dan kemampuan Bekal banyak yang gue skip untuk Job change jadi Mage. Fill the room Psychonesis and complete Psychonesis Trial A. Kita harus menghindari yang warna biru-birunya ya. Oh. Oke, yang pertama Quest seperti ini dan emang untuk Questnya ini cukup menarik setiap jobnya. Dan sekarang quest kedua ya. Smash or dodge? Smash, smash, smash. Buset. Oke, oke, oke. Soul strike. Oke, beres. Mage Apprentice as yourself cannot yet master all different elemental magic. So you will have to choose an element that you like and start your training from here. Gue lebih ke fire mungkin ya. Kalau untuk awal-awal ya. Ya, kita ke fire aja lah ya. Oke. Kayaknya water kayaknya menarik. Why? Kenapa ada mereka? Tapi apa ini? Elemental spirit have appeared talk to the fire spirit again. Oke. Ya, spirit-spirit kayak gini apa? Sorcerer? Perubahan sorcerer kan? Kalau nggak salah ya. Sign magical contract. Oke. Kita change di sini. Talk to the tutor change job. Oh, udah kah? Emang bener-bener simple sih. Oh, yang thief nggak begitu simple juga sih. Yang thief rada-rada nyebelin ya. Kita harus gindarin monster ya. Wadih, gampang ini berubahannya. Nova Sapaan coba udah pake masker dah. Topi seperti itu ya. Hedan. Bentar. Emang milih elemen di awal gitu? Itu skill point-nya gue nggak tau sih. Kayaknya yang rekomendasi buat awal-awal sih soul soul strike kan? Coba aja ya. Ke level 5 in kita coba aja soul strike ke level 5 in. Oke, dan second job change-nya di sini masih ada wizard. Jadi belum ada 2-2 ya. Untuk kelas 2-2 ya. Itu belum ada. Dan untuk ininya statusnya kalau auto intelligent dex. Kayaknya full gue mau full intelligent dulu sih. Tidak dapet ticket ya. Ini gachanya langsung ada menu-nya sih. Nggak kayak ROX ya. Level 12 weapon forging. Beginner gift. Oke. Beginner gift. first stock up ini ya. Oh ini currency 550. Ini apa ya? General Manager Uniform. Oh, dapet. Outfit by the way. Untuk ini eksklusif. Ya game ini ya pasti banyak premium-premium yang sama juga Ragnarok ya. Pasti banyak yang berhubungan dengan premium-premium. Buset. 3 event kanan. Kita lawat Roda Frog di sini ya. Wah, ya done sih. Oke. Ya, masih ada casting-nya dikit lah ya. Dex-nya nggak tau nih harus berapa. Makanya harus naikin Dex juga ya. Ketawa awal. Tapi ya, jadi inilah Ragnarok Origin. First impression untuk versi global-nya adalah Yap, ini game. Banyak banget yang main karena ini game nggak perlu pakai VPN. Seperti yang versi Jepang ataupun yang Korea ya. Dan juga untuk voice-over-nya ternyata ini bahasa Inggris dan nggak ada bahasa lainnya. Dan untuk text-nya juga terus aja. Ini hanya support ya bahasa Inggris doang ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen banyak orang Indonesia ya silahkan pilih server yang Angeling ya. Ini seriusan yang nawarin masuk guild ini hampir semuanya orang Indonesia ya. Guild Indonesia. Malah sampai ada yang ngechat looking for English speaking guild dan emoticon sedih ya. Tapi ya, kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau suka dengan kritik dan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.